Di Twitter, sempat ada sosok yang trending, dialah Ibnu Sutowo. Ini fotonya. Rekam jejak Sutowo di Militer dan Bisnis Minyak di Spil Warganet. Siapakah Ibnu Sutowo? Ibnu Sutowo mengawali karir sebagai dokter di rumah sakit di Batavia dan Palembang. Pada 1946, Ibnu bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia Darat sebagai dokter militer. Ia lalu ditunjuk menjadi Kepala Jawa dan Kesehatan Tentara Sumatera Selatan. Sejak 1955, Ibnu menjadi Panglima Teritorial Tentara II Sumatera Selatan. Sebagai Komandan Operasi Sadar, Ibnu terlibat penumpasan gerakan PRRI. Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel Ahana Sution, lalu menunjuk Ibnu sebagai Kepala PT Tambang Minyak Sumatera Utara pada 1957. Tugas utamanya, mengamankan kilang-kilang minyak dari ancaman sabotase. Sejak itu, karir Ibnu di bidang perminyakan melecit. Pada 1966, ia diangkat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi dan Menteri Migas pada 1967. Saat Permina beralih nama menjadi PT Pertamina, pada 1968 Ibnu dipercaya sebagai Direktur Utama. Lewat konsep production sharing-nya, Ibnu berhasil meningkatkan angka produksi dan nilai pendapatan Pertamina dari hasil penjualan migas. Produksi migas Indonesia waktu itu bahkan mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari. Dan sempat bertemu momentum naiknya harga minyak dunia hingga 400% pada 1973. Selain menggenjot produksi, Ibnu juga mengembangkan lini bisnis Pertamina. Dana Pertamina ia investasikan di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, hingga sewa kapal. Namun, transparansi keuangan yang buruk ditambah bidang investasi yang tak terkait langsung dengan bisnis utama Pertamina membuat Ibnu didera isu korupsi. Apalagi Ibnu dan keluarga dikenal bergaya hidup mewah. Ia punya jet pribadi, barang mewah, dan kerap pergi ke luar negeri. Pemimpin redaksi harian Indonesia Raya, Mukhtar Lubis, keras mengkritik asal-usul kekayaan Ibnu yang mencapai 90,48 miliar rupiah dalam laporan-laporannya kala itu. Ia juga mempertanyakan bagaimana Ibnu bisa membagikan uangnya untuk alasan kedermawanan hingga 500 ribu dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Rumor korupsi Ibnu di Pertamina membuat Soeharto membentuk tim bernama Komisi Empat. Hasilnya menunjukkan ada beberapa penyimpangan dalam pengelolaan bisnis Pertamina. Akan tetapi, Ibnu tak pernah diadili karena dugaan kasus korupsi ini. Ia dicopot sebagai dirut Pertamina pada 1976 dengan meninggalkan utang perusahaan sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Lolos dari jerat hukum tanah air, nama Ibnu malah tercoreng di Amerika Serikat. SEC menyatakan Ibnu memeras 54 perusahaan dan sejumlah individu di Amerika Serikat sebesar 1,2 juta dolar AS. Uang hasil pemerasan itu digunakan Ibnu untuk mendirikan restoran Ramayana di New York. 2 Agustus 1977, di depan Hakim Pengadilan Federal New York, Ibnu mengakui semua tuduhan SEC. Namun, lini bisnis Ibnu terus berkembang ke berbagai bidang, mulai dari perhotelan hingga air minum kemasan. 12 Januari 2001, Ibnu wafat dengan pangkat terakhir Letnan Jendral. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer yang dipimpin Panglima TNI AL Widodo AS. Uang hasil pemerasan itu akan mendirikan pemerasan yang dipimpin Panglima TNI AL Widodo AS. Uang hasil pemerasan yang dipimpin Panglima TNI AL Widodo AS. Uang hasil pemerasan berkata terakhir Letnan Jendral. Terima kasih.